Start News Start News Jendela informasi Anda Pasar baru penghubungan dioperasikan sebelum bulan Ramadan tahun ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sajian informasi aktual seputar bumi Gordang Sambila dan Sumatera Utara Kami hadirkan dalam Start News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Kalau tak ada aral melintang Pasar baru penghubungan Kabupaten Mandeling Natal Mulai dioperasikan pada Februari 2024 Atau sebelum memasuki bulan Ramadan Kini pembangunan pasar yang dinantikan pedagang ini Memasuki tahap finishing Lebih lanjut Kepala Dinas PUPR Mandeling Natal L.P.Yanti Harahap mengatakan Jika masih ada kekurangan Pemerintah daerah akan menganggarkan Untuk penyempurnaan bangunan Pada Rabu 24 Januari 2024 L.P. mengungkapkan hal itu Saat mendampingi PPTK Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara Meninjau persiapan penyerahan aset pasar baru Penyambungan dan penanda tanganan berita acara Agar bisa dikelola masyarakat D.E.D. sudah selesai ya Tinggal mungkin dari Dinas Perdagangan Untuk menyuruh Kementerian Perdagangan Supaya nanti ditindaklanjuti Ke Kementerian PU Untuk mudah-mudahan bisa diproses Kalau untuk kebutuhan Perencanaan sudah kita lakukan Kemudian kalau yang belum-belum Belum-belum sempurna Mungkin nanti sejalan dengan Kesengelolaannya dimulai Kita usahakan untuk tetap Membuat anggaran-anggaran Kecil untuk Menempurnakannya semua Menurut L.P. pemerintah daerah Sudah merencanakan penambahan Bangunan kios para pedagang Di atas lahan kosong Di areal pasar Namun proses penambahan Bangunan kios itu Masih menunggu usulan Dari Dinas Pasar Yang akan ditindaklanjuti Ke Kementerian Perdagangan Dan Kementerian PUPR Dia menjelaskan Pasar baru yang akan Dikelola tersebut Merupakan pasar Semua fasilitas pasar Sudah dilengkapi Peralatan modern Seperti pintu masuk Kendaraan dilengkapi Tiket dan palang pintu otomatis Alat pemadam api CCTV Pengeras suara Keseluruh sudut ruangan Dan fasilitas lainnya Sementara PPTK Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Budi mengatakan Progres pembangunan pasar baru Saat ini tahap pengerjaan Optimalisasi line clip Peping blok Kanopi Pagar dan Renovasi Taman Kita kan berjalan Memang optimalisasi Untuk pembangunan gedungnya Karena kita kerjakan Dari tahun yang lalu Jadi progresnya Sekarang ya Tinggal finishing aja Dia menambahkan progres saat ini Tinggal menunggu penyelesaian Pengerjaan sedikit lagi Sementara penyerahan aset Dari Kementerian PUPR Kepemerintah Kabupaten Mandeling Natal Dilakukan setelah Semua proses pembangunan Sudah selesai Reporter Sir melaporkan Untuk Start News Dengarin Start News selengkapnya Cuma di Start FM Tempat kamu memperoleh informasi update Informasi tadi menutup berjumpaan kita di Start News Untuk edisi hari ini Untuk informasi terbaru dari kami Anda bisa membacanya di portal berita online kami Di www.status.co.id Akhirnya saya Feby Ashar Mau klikur yang bertugas mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News Start News Start News Jendela informasi Anda Jendela informasi Anda Terima kasih telah menonton bekas